Halo Bapak Ibu, selamat pagi teman-teman semuanya, semoga teman-teman Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini saya berada di kawasan MM2100, Cikarang Barat, Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, di sini saya mau cari makanan khas kuningan, yaitu kupat tahu. Nah, ini menurut informasi adanya di Jalan Irian 7 ya maksudnya, ya jualannya di pinggiran kawasan, yaitu di Desa Jatikwangi, Kampung Cibarengkok. Mari Bapak Ibu kita jalan yuk untuk mencari penjual kupat tahu. Ini Bapak Ibu masuknya di Jalan Irian 7 ya. Jalan Irian 7 ya. Nah, ini kita masuk di Kampung Cibarengkok nih. Mulai masuk. Sebentar lagi kita sampai di tempat tujuan. Nah, ini sudah dekat nih Bapak Ibu. Nah, ini sebelah kanan ada penjual nih. Tuh, mari kita berhenti di sini dulu. Nah, Bapak Ibu ini dia kupat tahu khas kuningan Pasundan. Mari kita samperin yuk. Halo, Aak. Saya mau kupat tahu, Aak. Iya, sudah. Bisa dibungkus atau makan di sini? Bungkus dulu, Aak. Oh, bungkus saja. Oh, yaudah. Saya mau satu, Aak. Satu. Iya. Ini lagi proses menggoreng tahu. Ini asli kuningan A ya? Kuningan A. Iya. Dengan A siapa ini? Ailmi. Ailmi. Ini teman-teman, lagi digoreng dulu tahunya. Ini tahunya lagi dipotongin. Tempatnya digoreng. Dikasih togenya. Itu dikasih apa itu, Aak? Bawang campur crispy. Oh, bawang campur crispy. Sambal nggak? Sambalnya, iya. Sedang saja, Aak. Nggak usah pedas-pedas. Ini jualan dari jam berapa di sini, Aak? Jam 6. Jam 6 sampai jam 12. Ini sudah selesai. Bumbu, ya? Iya. Itu bumbu kacangnya, A, ya? Iya. Kalau misalkan yang mau pesen nih, bisa nggak, A? Bisa, bisa. Bisa, ya? Nomor teleponnya ada nggak? Telepon? Iya. Ini Bapak-Ibu. Teman-teman semuanya, jadi ini, Ailmi ini bisa menerima pesanan nih, untuk berbagai acara nih. Misalkan untuk acara kumpul-kumpul, arisan, dan lain-lain. Ini bisa dihubungin nih. Berapa nomornya? 0,081, 280, 280, 665, 587. Nih, silakan Bapak-Ibu, kalau misalkan ada acara, bisa ngorder di sini nih, di Kupatahu Kuningan Pasundan. Ini harganya berapa? 10 ribu. 10 ribu ya? Wah, cukup murah nih. Teman-teman, ini harga Kupatahunya 10 ribu. Terima kasih, Ayah. Semoga lancar usahanya, dan tambah berkah buat keluarga. Terima kasih, Ayah. Oke, Bapak-Ibu, ini saya mau makan Kupatahunya. Ini ada sambal, sambal kacang, ada terupuknya. Mari kita buka. Oke, teman-teman nih, saya lagi buka sambal kacangnya dulu. Nah, ini kita siram ke makanannya, ke Kupatahunya. Ini banyak sekali nih sambalnya, melimpah. Sebelumnya, jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Mari kita makan. Jadi, ini isiannya ada toge, ada tahu, dan juga Kupatnya. Ditambah dengan kutuknya. Nah, ini khas banget nih. Khas kuningan banget nih. Tadi juga ada ininya ya, ada bumbu krispinya ya. Ini hampir-hampir mirip kayak ketoprak nih. Tapi, dia nggak ada bihunnya nih. Cuma ada toge sama tahu aja. Jadi, yang membedakan antara Kupatahu dengan Ketoprak nih, di bumbunya. Jadi, kalau misalnya, kalau Ketoprak itu dia dibikin langsung. Tapi, kalau Kupatahu, dia pakenya bumbu kacangnya udah jadi, jadi bumbu siram gitu. Tapi, ciri khas kuningan banget ini. Kalau yang sudah terbiasa makan Kupatahu ini, mantap nih. Jadi, Pak Ibu, kalau misalkan lagi ke daerah Cekarang, ini bisa cobain nih di Kupatahu yang jualannya di dekat kawasan industri MM2100 Cekarang Berat. Harganya juga cukup murah. Ini hanya Rp10.000. di dekat kawasan industri MM2100 Cekarang Berat. Oke, Pak Ibu, saya sudah selesai makan Kupatahunya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Silahkan di channel saya, Lestari Kuliner. Demikian video dari saya. Terima kasih. 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 Terima kasih.